Wush, ubah boneka menjadi Groot. Siapa mau kue? Ini benar-benar sepadan. Bentuk kepala Groot. Buat seperti kayu. Tambahkan bulu mata. Isi lem panas. Persis seperti kulit kayu. Tubuhnya juga bertekstur. Campur beberapa warna. Warnai tubuhnya. Apa dia bisa mengendalikan tanaman? Perbaiki rambutnya. Lady Groot mempesona. Oh, aku sangat kesepian. Aku mau bertemu pohon-pohon baru. Atau berteman dengan bunga. Hmm, kaktus perlu disirami. Nona, terima kasih sudah menyegarkanku di hari yang panas. Oh, maaf. Lady Groot, aku tidak mengenalimu. Biar ku perbaiki semuanya. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Aku menyukainya. Ada begitu banyak bunga yang indah. Oleskan lem panas ke boneka. Biarkan agak mengering. Bentuk kepala baru. Buat tekstur kayu. Buat dahan dari kawat tipis. Tambah sedikit warna. Buat sedikit keajaiban. Lumut tumbuh. Aku adalah Groot. Halo? Tidak mungkin. Kau mirip denganku. Kau sangat cantik. Tapi ada burung membuat sarang di kepala sang wanita. Ups. Hush, hush. Oh, kau luar biasa. Oh, itu sangat manis. Terima kasih. Mereka berkeliling bersama. Lalu pergi ke bioskop. Mereka mulai menari. Pasangan yang sempurna. Ramuan ajaib dibuat di laboratorium. Tuang ramuannya. Dan debu peri. Ini sebotol penuh ramuan misterius. Ada rumor ramuan itu punya kekuatan ajaib. Apa yang bisa lebih romantis daripada piknik di hutan? Oh, sayang. Kau sudah siapkan semuanya. Apa kau mau tahu isi keranjang ini? Aku menemukan botol ramuan ajaib. Wow, aku merasa aneh. Oh, begitu hijau. Tunggu. Karton cermin akan berguna. Ini calon gunting. Kita perlu pegangan lembut. Sambung dengan manik separuh. Bunting taman akan membantu. Pak tukang kebun, tolong kami. Kumohon. Jangan khawatir, aku profesional. Hmm, perlu potongan rambut baru. Duduklah. Bagaimana potongan rambutku? Hmm, bukan gayaku. Maaf. Kalau sekarang, terlalu padat. Sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Potonglah botol plastik. Cat potnya. Isi dengan kertas krep. Pelintir kawat untuk membentuk tubuh. Bentuk kepala bayi. Lapisi rangka dengan lem. Perona pipi yang lembut. Bunga tumbuh dalam pot. Ini makhluk yang luar biasa. Sayang, aku punya berita yang bagus. Oh, aku tertarik. Keluarga, ayo tanam bersama. Oh, hari yang menyenangkan. Hebat, tunas pertama. Ayah dan ibu mengerjakan pekerjaan. Aku adalah Groot. Kami punya bunga. Kami adalah Groot. Ubah boneka usang ini menjadi Groot. Buat tekstur seperti pohon. Ada daun di atasnya. Mawar yang sangat lembut. Membuat Groot tampak cantik. Isabella datang ke kebunnya. Dengan penuh kasih, dia merawat tanaman. Waktunya menyirami bungaku. Minumlah agar sehat. Groot diam-diam memperhatikannya. Oh, siapa di sana? Mungkin tidak ada. Ah, kau siapa? Maaf, aku tidak mau menakutimu. Oh, kau sangat imut. Aku Groot. Isabella berteman dengan makhluk aneh itu. Ubah boneka usang menjadi rakun. Bentuk wajahnya. Bulu lembut dari kain vel. Warnai kepala dan badannya. Roket memakai setelan biru dengan bantalan lutut. Tambah ekor berbulu. Kau tidak pernah bosan dengan pria ini. Halo, halo. Halo, halo. Ini aku. Kubawakan bunga untuk Lady Groot. Bunga untuk pohon? Ups, lupakan saja. Mereka ngobrol tentang masa lalu yang indah. Roket, maukah kau menjaga si bayi? Oh, tidak masalah. Jangan khawatir. Kau sangat membantu kami. Dah. Oh, baiklah. Kau pohon kecil yang baik. Duduklah. Paman roket akan istirahat. Yeay. Aku adalah Groot. Bayi Groot. Kau di mana? Halo. Kita main peta kumpet. Di mana dia? Si bayi kembali ke tempat main. Pandanganku tidak kualihkan. Rakun pun berubah. Sekarang dia membaca dongeng dan bermain dengan bayi. Roket adalah pengasuh yang hebat. Buat piyama untuk Groot Junior. Jahit baju dengan tudung. Telinga menempel pada tudungnya. Roket, lihat! Kau sangat keren. Hanya perlu kacamata. Itu lebih baik. Paman roket. Paman coba juga. Ya, oke. Ambillah pot bunga. Buat potongan. Buat tempat duduk dari styrofoam. Hiasi sandarannya. Kursi lengan perlu kaki. Untai manik pada tusuk sate. Keluarga Groot pasti suka kursi ini. Akhir pekan sudah tiba. Rakun sibuk dengan panggangan. Ayah duduk dengan si bayi. Groot, aku punya kejutan. Kita akan punya bayi lagi. Kau membuatku jadi pria paling bahagia di dunia. Aku akan punya Groot. Kita adalah Groot. Kita perlu merayakan ini dengan ramuan ajaib. Rakun membawakan gelas. Keluarga Groot menikmati akhir pekan. Mereka sangat bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Doombong ade. Sampai jumpa. Sampai jumpa.